Sebanyak 166 peserta mengikuti program Quran Camp yang diselenggarakan oleh Yayasan Khonsa Cilacap. Program ini digelar dalam rangka mengisi libur sekolah diisi dengan peningkatan menghapal Al-Quran dan sejarah Islam, sehingga tercipta generasi yang Qurani. Berbagai cara dilakukan dalam mengisi liburan sekolah yang diisi dengan kegiatan peningkatan kemampuan dalam ilmu agama, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Khonsa Cilacap. Mengisi liburan dengan cara menggelar program Quran Camp Band ketiga, bertempat di SDIT, Buah Hati, Cilacap. Program Quran Camp ini diikuti sebanyak 166 peserta yang datang dari dalam hingga luar Cilacap. Program ini menerapkan metode pembelajaran pendalaman Al-Quran yang lebih disukai oleh anak-anak. Ketua Panitia Quran Camp, Sulis Tiana, mengatakan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan semangat cinta kepada Al-Quran, serta sebagai sarana edukasi penanaman cinta kepada Allah dan Rasul. Selain itu, melalui program ini diharapkan para peserta mampu melatih kedisiplinan dan meningkatkan tali silaturahmi antarsiswa. Program Quran Camp berlangsung selama tiga hari yang diisi dengan sejumlah materi, diantaranya membaca, menghafal, dan mengartikan Al-Quran dengan baik, dan mengartikan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, serta belajar tentang sejarah Islam. Program Quran Camp ini disukai oleh anak-anak. Memberikan kesempatan untuk anak-anak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, karena peserta kali ini pun berasal dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap, dan dengan di Kabupaten Cilacap, sehingga satu dengan yang lain saling dikenal, kemudian anak-anak bisa bertemu lagi dengan Al-Quran, dan jangan anak-anak bisa melatih disiplinnya, tanggung jawabnya, untuk bisa mandiri, karena program kami ada program-program voting. Dari apa saja selama tiga hari ini disitu? Baca Al-Quran, terus cara menghafal Al-Quran dengan Jepang, belajar bahwa cuita-cuitnya, belajar artinya, Kegiatan ini melibatkan 50 mentor sebagai pendamping peserta dalam menghafal Al-Quran, yang sebagian besar adalah alumni peserta Quran Camp 1 dan 2. Dari Jelaca Pulul Asmi Sateli TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!